Pemasmur dimampukan bersyukur walaupun di dalam kengirian hidup, dimampukan bersyukur walaupun dalam penderitaan, dimampukan bersyukur walaupun ancaman yang luar biasa di saat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kita sama-sama mengucapkan sesuai dengan adai-adai tema di situ. 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bapak-bapak dulu semua gak kedenger suara bapak-bapak ini. 3 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Semua ibu-ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Semua kita tanpa lihat buku, ya. Harus bisa hafal. Masmul 107 ayat 1, 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Terima kasih, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panas? Jauh? Sudah jauh jalan. Sampai sini. Panas lagi. Nah. Terus. Sudah panas? Jauh jalan? Nah. Ada pendidikasi pendidik akuan? Sudah sampai kita? Nah. Nah, itu lagi. Sudah haus tidak dikasih akuan dan sebagainya. Belum lagi pekerjaan kita. Pekerjaan kita. Pekerjaan kita bisa sawit kita tidak berbuah. Berbuah tapi harganya turun. Bisa juga ayam kita peohon atau peohon. Ya, atau peohon. Kenak puluh. Nah. Ada yang melihara bari? Tidak ada ya? Nah. Dibikin juga tanaman pelawinja kita. Ada padi? Ada apa lagi? Singkong? Tidak ada? Nah. Kita ambil panen harganya? Turun. Nah. Dibikin juga kita ajak suami kita ke gereja sulitnya untuk ikut? Nah. Dibikin juga istri kita yang serius kita mencintainya tapi dia tidak mencintai kita? Nah. Dibikin juga pelayanan gereja dan sebagainya. Anak kita. Anak kita maunya minum susu sekali satu hari. Ini pun sekali sepulang sulit kita kasih minum susu. Dan bikin juga kebutuhan lainnya. Semuanya itu adalah kegelisahan. Yang kukatakan itu tadi bisa menjadi kegelisahan. Kelisahan. Panas. Capek. Jauh. Hujan. Angin. Ekonomi. Jualan. Gadong. Singkong. Ayam. Semuanya. Mengkuas pikiran kita. Begitulah pengalaman Memasul ini. Dia mengalaminya yang sangat ngeri. Dia juga mengalaminya penderitaan yang luar biasa. Tapi setelah dia mengetahui ternyata tidak seberapa penderitaan itu. Dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Apa kasihnya? Itulah ini yang dia katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bapak ibu sekalian. Memasul. Dimampukan bersyukur. Walaupun di dalam. Kingirian hidup. Dimampukan bersyukur. Walaupun di dalam. Penderitaan. Dimampukan bersyukur. Walaupun ancaman. Yang luar biasa. Di saat itu. Tuhan. Saudara. Demikian juga kita saat ini. Di puncak terkehion. Kebangkitan. Rohani. Perkuat. Serecukur. Terkehion. Terkehion. Kita diajak bersyukur. Alasannya. Bukan yang paling sedih. Bukan sawit. Harganya turun. Ekonomi. Kita kurang mau ngeberatkan. Tapi. Bersyukur di dalam Tuhan. Apakah artinya ini? Bersyukur di dalam Tuhan? Kalau dilihat dari penderitaan kita. Tidak mungkin bersyukur. Apa yang kita syukuri? Harta tidak ada. Tidak ada rasa bersyukur. Sebenarnya. Dari hidup kita. Karena begitu banyak. Penderitaan. Apalah seketika bersyukur. Ya. Saya panggilkan dulu. Ke depan. Salah satu ibu dari Pasir Kintan. Yuk. Siapa yang berani? Maju ke depan. Ya. Ke depan aja. Nah ini dia. Ya. Ibu ke teman. Tadi. Mas Nur mengatakan. Dia terjepit. Dia dididik oleh berbagai masalah. Penderitaan. Tapi mampu bersyukur. Nah. Yang disyukuri ibu apa? Suami? Anak? Pekerjaan? Kelapa sawit? Karet? Ayam? Atau? Enggak ada. Semuanya kami bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kecukupan, kesehatan, keselamatan buat kami sekeluarga. Amin. Tangan untuk ibu dengan teman. Nah. Tadi. Sudah ada suami. Ada anak. Ada penghasilan. Ada tadi kata ibu. Keselamatan. Ya. Inilah diterangkan dulu. Apa itu? Keselamatan. Selamat semuanya. Karena Tuhan telah melindungi kami. Dari. Marabahaya. Semuanya. Sentua. Bapak sentua. Mana Bapak sentua ibu. Coba Bapak sentua ke sini. Ganteng ya. Pantas ibu bersyukur terus ya. Ganteng opanya ya. Bapak sentua. Kalau dikatakan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena dia baik. Jadi ibu katakan. Saya bersyukur. Karena saya telah selamat. Keselamatan yang dikatakan dalam Tuhan apa? Contoh yang pertama. Perjalanan dari rumah sampai tempat ini. Ini yang pertama. Ini adalah keselamatan yang nyata yang diberikan Tuhan. Di perjalanan tidak ada sesuatu. Yang kedua. Boleh berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini. Dengan penuh sukacita. Itulah rasa syukur kita. Karena Tuhan telah baik kepada kita. Ketiga. Adanya kemurahan Tuhan yang telah memberikan nafas kehidupan hari ini. Sehingga kita boleh berbahagia bersama semua. Terima kasih. Yang terakhir. Adalah keselamatan yang diberikan Tuhan buat kita. Yesus telah menjambil jaminan dalam hidup kita. Itu adalah keselamatan yang diberikan Tuhan buat kita. Yesus telah menjambil jaminan dalam hidup kita. Itu adalah keselamatan yang diberikan Tuhan buat kita. Tadi yang kedua. Diberikan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan telah selamat. Ada lagi yang terakhir tadi. Itu tadi yang dikatakan Pemastro di sini. Seperti yang baik. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Bukan hanya di dunia. Tapi di akhirat. Kan begitu ini. Keselamatan jiwa artinya. Keselamatan jiwa. Bukan hanya keselamatan. Just money. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.